Pesona Gunung Bromo di Kabupaten Proboling ke Jawa Timur seperti tidak ada habisnya. Mulai dari Bukit Teletabis hingga hamparan pasir berbisik yang menjadi spot favorit bagi wisatawan. Salah satu bagian di kawasan Gunung Bromo yang menarik untuk dijelajahi adalah Lautan Pasir atau dikenal dengan Pasir Berbisik. Lokasinya berada di sisi timur kawah Bromo, tepatnya di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nama pasir berbisik berasal dari fenomena alam ketika angin bertiup kencang dan meniupkan butiran pasir ke atas, lalu menimbulkan suara desis yang mirip dengan bisikan manusia. Fenomena desis pasir yang mirip bisikan ini semakin terdengar di kalah musim kemarau. Nama pasir berbisik juga digunakan sebagai judul film karya Gari Nugroho yang dibintangnya oleh Christine Hakim dan Dian Sastrowardoyo pada 2001 silam. Hamparan Lautan Pasir yang begitu luas ini juga lah yang kini juga menjadi favorit pengunjung kawasan Gunung Bromo. Musik Bromo ini kebetulan saya baru first time ya ke Bromo, jadi ya view-nya bagus, terus pemandangannya itu ya jarang lah kita ketemu di tempat-tempat kota gitu ya. Kalau kesannya saya waktu itu tadi sehingga di pasir berbisik, selain pemandangannya bagus, menurut saya sih tenang ya di sana. Musik Selain Lautan Pasir berbisik, kawasan Bukit Raya Tabis juga menjadi spot di kawasan Gunung Bromo yang patut disabangi. Musik Kawasan yang sempat terbakar pada September 2023 lalu itu kini sudah kembali menghijau. Hamparan bukit berwarna hijau menjadi latar yang indah bagi wisatawan yang ingin bersuap foto ataupun sekedar menikmati suasana alam. Musik Saat libur panjang pekan lalu, kawasan ini tak luput dari para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan saat berkunjung ke kawasan Gunung Bromo. Irsyap Riongko, Probolinggo, Jawa Timur. Musik Sampai jumpa di video selanjutnya.